Intro Hasil pengungkapan peredaran gelap narkotika di wilayah Aceh selama 4 bulan terakhir dimusnahkan di halaman Mapolda Aceh Rabu Pagi. Sebanyak 112 barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara digiling dengan mesin molen dengan rincian 102 kg sabu dari hasil pengungkapan ditres narkoba Polda Aceh, 10 kg dari Polresta Banda Aceh, serta 5 orang tersangka yang diamankan. Sebelum dimusnahkan, sampel barang bukti sabu-sabu terlebih dahulu diuji keasliannya oleh petugas Polda Aceh bersama petugas dari Bepom. Selanjutnya, barang haram tersebut dimusnahkan dengan mencampurkan asam sulfat agar struktur sabu tersebut melebur dan mencair dengan cara digiling dalam mesin molen. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko dalam sambutan yang menyatakan komitmennya dalam memerangi narkoba serta meminta pelaku bila perlu dihukum mati. Kapolda Aceh juga memaparkan jumlah pengungkapan kasus narkoba di Aceh pada periode 2023 berjalan Polda Aceh dan jajaran sudah mengungkapkan 1.213 kasus narkotika. Dari kasus tersebut, sebanyak 1.635 orang jadi tersangka, 34 orang diantaranya merupakan perempuan. Total barang bukti yang diamankan, sabu seberat 132,6 kg, ganja 334,4 kg, dan ekstasi 1.890 butir. Pemusuhan barang bukti ini adalah salah satu kegiatan dari proses penyidikan, memang amaran undang-undang. Dan saya tidak mau barang bukti itu disimpan lama-lama oleh kita, tapi menimbulkan perawanan, perawanan penyimpangan. Ini adalah hasil penangkapan sepanjang tahun 2023 ini sebagian, karena tadi sebelumnya sudah ada 100 berapa? 30 sekian ya, dan ini 112. 4 bulan terakhir ini, banyak penangkapan-penangkapan yang dilakukan di wilayah Aceh. Ada pemiliknya, ada kurir juga, dan ada pengendalinya juga, dan ini masih dalam pengembangan yang lainnya, karena sulit untuk mengungkap ke depannya, karena jaringan mereka ini kan terputus. Mereka tidak tahu satu sama lain, pakai sel-sel yang terputus. Nah ini akan kita upayakan, kita akan mengungkap jaringan seluruhnya. Ini adalah kejahatan prosesional. Dari Bada Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.